Tahun 1700, kumpul para ulama di masjid luar batang atas undangan Habib Hussein bin Abu Bakar Ternyata mereka bahsul masail, kumpul, carin, titik, kenapa ini kita gak bersatu Ternyata alat pengurus satunya apa? Bendera, sangsaka, tapi benderanya warnanya apa nih, bentuknya apa nih, istighoroh Buka kitab, Habib Hussein bin Abu Bakar buka sahih muslim Ketemu hadis 7.440, 7.441, terulang 10 kali dalam sahih muslim Apa hadisnya? Perawihnya Abu Ayub bin Abi Qilaba Haddathani Rasulullah s.a.w. Annalaha zawaliyal arda masyariqoha wa maghariba Fa'a'tanil kanzainil ahmar wal abiyan Oh dahsyat ni Pak Apa kata Nabi? Allah memperlihatkan kepadaku bumi, baratnya timurnya Dan Allah memberikan kepadaku dua pusaka warnanya merah dan putih Subhanallah Disampaikan kepada para ulama, diputus, warna bendera kita merah dan putih Jadi bendera kita warnanya merah dan putih Pak Itu dari hadis Nabi Pak Dalam rangka mensosialisasikan bahwa bendera kita warnanya merah dan putih Pak Para ulama dimimbar-mimbar, di majlis-majlis ya Di pertemuan-pertemuan, bilang kepada masyarakat Kalian hai orang, Nusantara kalau bikin rumah Tolong atap dindingnya sebelum masuk genteng Pakai apa itu? Bendera merah putih Masih ingat gak Pak? Orang tua kita dulu, kalau mau bikin rumah Atasnya itu Apa namanya? Pak, kayu atasnya itu pakai apa? Bendera merah putih Pak Hei kalian, kalau punya anak, baru punya anak Tolong bikin bubur Ketan merah dan ketan putih Dalam rangka Pak, mensosialisasikan warna bendera merah putih Bapak gak percaya? Datang ke masjid luar batang di penjaringan Nah, Bapak masuk ke museumnya Habib Husan bin Abu Bakar Minta kepada pengurus Saya minta biodata dan tanda tangan Sebelas para ulama yang hadir Yang menentukan bendera kita warna merah putih